Dari dulu itu kerap kali saya sampaikan itu sebuah pertanyaan yang menggugah saya kira lewat ibarah itu ya Kepada diri ya, juga kepada teman-teman di media sosial itu Saling benci, saling permusuhan, memaki, menghujat, menghina, merendahkan Orang lain Saya tanya apakah itu ajaran agama Lalu saya jawab sendiri bahwa agama manapun tidak mengajarkan Adanya perilaku, cacimaki, menghujat, menghina Tidak ada Apalagi menebar fitnah dan menebarkan informasi Tidak ada Agama manapun tidak ada Jadi kalau ada seorang figur atau siapapun Yang suka mencacimaki, menghujat, menghina, mengolok-ngolok Merendahkan orang lain dengan sombong Ini jadi tanda tanya sesungguhnya orang tersebut itu agama yang dipegang Yang kiyakinya di bagian itu apa Dan kiblatnya kemana Gitu kan Kalau kiblatnya itu ke Rasulullah Jelas itu sangat jauh Bukan perilaku Rasulullah Sebab Rasulullah itu mengajarkan kasih sayang Melarang untuk mencacimaki, merendahkan, menghidnah, menebarkan kebencian dan permusuhan Rasulullah itu melarang Nah kalau orang yang suka seperti tadi Kasar itu Itu sebetulnya Kiblatnya kemana Kalau ke Islam Enggak Allah itu juga melarang Allah Layuhibun Mupsidin Ya Kayak nabi Jelas juga itu Akan membenci perilaku-perilaku semacam itu Karena itu Bukan ajaran agama Bahkan lebih condong kepada ajaran iblis Gitu kan Nah Tetapi mengapa kemudian Ya Ajaran-ajarannya seperti itu Kita ikuti Gitu kan Dengan Iming-iming Bahwa dia adalah Cucu nabi Bahwa dia adalah suriah nabi Bahwa dia adalah Oknum tersebut itu adalah Punya kunci surga Itu kan Bahkan kalau yang tidak mengikuti Itu akan mendapatkan gua alat Sebagainya Lah ini macam apa Seperti ini Jelas lah Orang yang ingkar terhadap Jalan Allah Jalan nabi Ya Atau Berkiblat pada Akhlak iblis Ya 100% lah Neraka itu Kalau belum tobat itu 100% lah Sula khotimah lah 100% lah Membuat kerusakan Kenapa diikuti Kalau dia seorang figur Mestinya jangan diikuti Kalau Akhlaknya kasar Seperti itu Itu kan Jadi jangan karena Suriah nabi Sebab suriah nabi juga Tetap itu ya Masih Hampir sama dengan kita Yaitu Masih punya dosa Kepreset Bahkan juga Bisa saja Menjadi ahli neraka Kalau kita dukung Ya figur Atau tokoh yang Kasar Yang suka Cacimaki Fitna Menghina Merendakan Berlaku sombong Artinya Sama saja Kita menyerahkan diri Bukan Akan dibawa Ke surga Tapi Akan dibawa Ke neraka Jahanam Bahkan Kehidupan Yang akan sempit Dan bisa saja Surah khotimah Disini saudara Yang harus kita sadari Jadi kita ikut itu Bukan pada Dia nasabnya Dari mana Kelarnya apa Tapi pada Tuntunan Akhlaknya yang bagus Semangatnya Ibadahnya Yang lurus Ya Perjiwa Kasih sayang Akhlaknya yang baik Tidak Boleh melukai Siapapun Dan menghina Siapapun Ya Berlaku Tawadu Tidak sombong Seperti iblis Nah Imam Figur yang macam ini Yang harus ikuti Yang akhlak Ulgarimah Yang menceritakan Akhlak Nabi itu Yang akan membawa kita Selamat Di dunia Wa'akhir Terima kasih telah menonton